Intro Dua orang pelaku begal yang pada beberapa waktu lalu menusuk korbannya pada bagian leher hingga sekarat akhirnya berhasil diringkus oleh petugas kepolisian unit res krimpol sektor gambar polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Kedua pelaku juga dihadiahi timah panas di bagian kaki karena melawan saat akan diamankan. Dua tersangka AS dan DO merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang tergolong sadis ketika sedang menjalankan aksinya. Seperti yang dialami korban Eka yang merupakan seorang pelajar yang mengalami luka tusukan senjata tajam pada bagian leher hingga menyebabkan korban sekarat. Peristiwa bermula saat korban tengah melintas dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang kemudian ditahan oleh kedua pelaku dan kemudian memaksa korban agar memberikan sejumlah uang dan meminta korban untuk mengantarkan mereka ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di jalur lintas Sumatera seputaran kantor Satlanta Selamaci Kampak, Torgamba, korban tiba-tiba ditusuk pada bagian leher dengan gunting dan kemudian menyeret korban ke tempat sepi lalu kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor dan handphone milik korban. Jadi, ini pelakunya tersama Andrea Simangunsog. Jadi pelakunya ada dua. Yang ini Andrea Simangunsog, yang umur 19 tahun, dengan satu lagi Diorahma Ziansah. Si Dior saat ini masih dirawat di rumah sakit karena kita harus mengeluarkan peluru dari kakinya setelah kita berikan tindakan tegas terukur pada saat mereka melawan tugas di lapangan. Di mana korban sedang lewat di jalan tersebut, korban atas nama Egi, umur 16 tahun, pelajar, kemudian dihentikan, kemudian ingin dirapas sepeda motor. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon, Tri Brata TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!